selamat menikmati selalu kita telah melakukan pencopotan elbow atau keni dan juga sok sambungan pipa paralon dengan cara dibakar dengan kompor kemudian dicukil untuk kali ini kita melakukan pencopotan dengan cara direbus seberapa mudah sih dengan api atau disulut kompor dibandingkan dengan direbus kita akan melakukan eksperimen ya sudah umup teman-teman alias mendidih sambil mencongkeli tetap harus kita rebus karena kalau kita tiriskan ini akan kembali mengeras tidak empuk lagi ini bisa menjadi solusi bagi kita pada saat misalkan sore-sore ataupun pagi-pagi buta toko besi belum buka sementara kita butuh sambungan pralon ataupun elbow ini bisa kita lakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita telah berhasil mencopot beberapa ini contohnya ternyata lebih mudah dengan diselomot dengan kompor daripada direbus karena menurut saya ini ternyata keninya juga ikut molet contohnya ini loh bolongannya menjadi tidak bulat jadi menurut saya ya lebih mudah dibakar sih daripada direbus ini ya sebagai uji coba kalau lemnya terlalu banyak ya harus dijugili dengan dry ada juga yang belum berhasil ini oh ini lemnya terlalu banyak juga ini kalau lebih bersabar lagi ini ya bisa berhasil ini ya berhasil tapi ya agak mencos ini oke oke sekian teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih